Kami akan mohon kesediaan dari Bapak Dr. Sofiantan untuk memberikan kata sambutan. Mohon tepuk tangan hadir sekalian. Thank you. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Medan, Bapak Haji Julmi Eldin, yang saya hormati dan saya muliakan, Konjen Republik Rakyat Tiongkok atau yang diwakili oleh Wakil Konjen, Madam Chiang, beserta Konsul Yan, Toko Masyarakat Tionghoa, Bapak Tan Sri Chandra, beserta Ibu, anggota Dewan DPRD Sumut, Bapak Belian Mukhtar, Bapak-bapak hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat malam. Malam ini sungguh berbahagia sehari menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-69. Kita menyaksikan satu konser kolosar kecapi tahun 2014. Konser yang dilakukan pada hari ini menunjukkan bahwa budaya Tionghoa itu sudah berada di Indonesia dan sudah menjadi bagian daripada budaya Indonesia tersebut. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Tionghoa yang berada di Indonesia bukan saja mencintai budaya seni, tetapi juga menghargai seni tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, seni merupakan salah satu bentuk ungkapan hati yang paling dalam dan halus. Budaya seni, kita bisa lihat bahwa suatu negara, suatu kota yang akan maju apabila kita lihat seniman di kota tersebut berkembang dengan pesat. Kenapa saya katakan demikian? Karena seni itu adalah bentuk ungkapan. Ungkapan kegembiraan, ungkapan kesedihan, ungkapan rasa nasionalisme itu bisa dilantumkan dalam bentuk seni. Saya ingin katakan bahwa makin banyak seniman, makin banyak orang mencintai seni, maka rasa kepekaan dirinya terhadap kondisi di sekitarnya akan semakin baik. Orang yang memiliki seni pasti dia akan lebih sensitif terhadap persoalan-persoalan sosial. Dan tentu kalau dengan kondisi kemerdekaan kita yang A69, bahwa kita masih ada sekitar 11,3 persen karyat yang hidup di bawah kemiskinan, ada sekitar 23 juta lebih, tentu ini merupakan momentum yang baik terutama pada wali kota Medan bahwa pentingnya ruang seni diberikan kepada generasi muda. Agal memiliki kepekaan karena rasa sensitif yang tinggi, dia juga akan melahirkan bagaimana melihat orang yang susah, orang yang miskin, orang yang menderita untuk mengeluarkan tenaganya untuk memberikan bantuan. Pada hari ini juga kita bisa menyaksikan bahwa budaya itu Tionghoa dan Indonesia telah terjadi akulturasi, telah terjadi interchain culture, telah terjadi pertukaran budaya, dan hal ini adalah salah satu bentuk yang sangat baik untuk memperkoko rasa kebangsaan kita terhadap negara yang kita cintai. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyatakan bahwa penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Panitia, terutama kepada Jet Music School, pimpinannya Ibu Ngartini yang telah memberikan waktu, semangat yang butuh tinggi untuk mendidik anak-anak untuk bisa melaksanakan satu konsol kecapi yang sangat luar biasa menurut saya. Nah untuk itu kepada Bapak dan Ibu sekalian, mari kita memberikan tepuk tangan yang meriah kepada mereka. Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada semua pihak, marilah kita memberikan dukungan agal seni budaya, terutama para seniman-seniman yang ada di Kota Medan bisa berkembang dengan pesat sehingga merupakan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam membangun Kota Medan yang semakin baik. Sekian dan terima kasih. Merdeka! Karena kita besok akan merdeka. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.